Dan sodara hasil sementara hitung cepat pemilihan presiden dan wakil presiden dari sejumlah lembaga survei hampir mencapai 100 persen. Hingga hampir pukul 1 siang ini hitung cepat Litbang Kompas telah mencapai perhitungan 93,90 persen. Hitung cepat sementara menunjukkan Prabowo Gibran tetap unggul dengan perolehan 58,60 persen. Di susul pasangan Anies Muhaymin 25,26 persen dan pasangan Ganjar Mahfud 16,15 persen. Sementara hingga pukul 13.15 waktu Indonesia Barat siang ini hitung cepat carta politika telah mencapai lebih dari 98 persen dengan hasil Prabowo Gibran memperoleh 57,79 persen sedangkan Anies Muhaymin mendapat 25,70 persen. Dan di urutan ketiga Ganjar Mahfud dengan 16,50 persen. Hitung cepat SMRC juga mencatat keunggulan Prabowo Gibran versi hitung cepat dengan perolehan 58,58 persen. Di susul Anies Muhaymin dengan 24,83 persen dan Ganjar Mahfud dengan perolehan 16,59 persen. Penghitungan sudah mencapai lebih dari 98 persen hingga pukul 13 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat siang ini. Saudara hitung cepat sementara indikator politik Indonesia Kamis dini hari telah menyelesaikan penghitungan lebih dari 97 persen. Hasilnya Prabowo Gibran memperoleh 58,0 persen, Anies Muhaymin 25,32 persen dan Ganjar Mahfud 16,68 persen. Terima kasih telah menonton!